Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Perkenalkan nama saya Ragil Dimas Mamungkas, saya adalah guru IPA dari SMP Katolik Risi 1 Jakarta Barat Sebagai guru IPA, saya mengalami kehilangan momen untuk melatih kemampuan siswa Dalam melakukan kegiatan praktik IPA di laboratorium di saat pandemi COVID-19 Namun, saya menemukan cara yang cukup efektif untuk menggantikan kegiatan tersebut Dengan mendesain pembelajaran praktikum virtual dan memanfaatkan pet simulation materi energi mekanik kelas 7 Dulu, saya mengajarkan energi mekanik fokusnya pada hal-hal yang sifatnya formulatik Jadi, kasih rumus, contoh soal, latihan soal, dan banyak liat remedial Ternyata, desain seperti ini kurang begitu baik dalam membangun pemahaman konsep dan literasi anak didik kita Dengan bantuan pet simulation di sini, desain pembelajaran akan membangun pemahaman konsep dan literasi anak didik kita Dan terlebih, di sini saya sama sekali tidak menjelaskan materi energi mekanik dengan angka-angka Persis, hanya dengan pemahaman konsep saja Ya, karena memang itu fokusnya Kemudian, dengan menerapkan pendekatan saintifik pada desain pembelajaran ini Saya harap anak didik saya, meskipun masih belajar dari rumah masing-masing Melalui kegiatan pembelajaran praktikum virtual ini Kemampuan mengobservasi, menanya, mencoba, menganalisa, dan mengkomunikasikannya menjadi lebih baik Nah, di tahap awal, saya memperkenalkan fitur-fitur atau tombol-tombol yang ada pada pet simulation ini Supaya anak-anak dapat memahami bagaimana cara mengoperasikannya Dan lebih jauh lagi mengeksplorasinya, mengikuti rasa keingin tahuan mereka Nah, jadi awalnya kondisi seperti ini Ini ada orang skateboard, terus ini ada lintasan skateboardnya, bentuk layer U gitu ya Nah, ini ada pilihan-pilihan view-nya ya Apa yang mau kamu tampilkan? Saya mau tampilkan bar graph aja deh Bar graph itu kan grafik barnya Grafik bar, terus ada grid-nya Kalau grid-nya fungsi supaya kita tahu posisi orang ini berada di ketinggian berapa Ini kan 0 meter, 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter Ada angka-nya nih Bapak pakai aplikasi apa, Pak? PXIT Nanti link-nya ada di grid-3C Saya, gindah Di tab yang kedua, di sini saya mencoba melakukan sedikit eksperimen Yaitu dengan mengubah satu variable, lalu meminta anak diri saya untuk mengamati Mengenai apa yang akan terjadi setelah ada perubahan dari variable tersebut Nah, sekarang ada variable lain yang harus, bukan harus sih Yang mau saya coba untuk perubah emas di sini Di sebelah layar kanan atas ada tulisan emas Masa maksudnya ya Ini ukuran berat manusianya Berat scatter-nya Saya buat jadi small, jadi ukurannya jadi ciut Kemudian saya play ya Saya play Coba kamu bandingkan sama yang tadi Kalau tadi kan masanya gede ya Eh, masanya sedang ya Masanya sedang, grafiknya segini Kalau sekarang grafiknya gimana? Coba kita lihat Tuh Eh, jatuh dia Di tab ini, saya meminta beberapa anak didik saya untuk bertanya Kemudian langsung ditanggapi oleh teman-temannya apabila teman-temannya bisa menjawabnya Kata Kim, kenapa pas orang meluncur potensialnya menurun? Nah, coba kita lihat ya Kalau orang meluncur potensialnya menurun Taruh sini Set, mau benar ya Tuh Ini lagi meluncur nih Tuh Segini Ini meluncur lagi Tuh, potensialnya menurun Nah, coba Barangkali dari kalian ada yang mau jawab Pak, kekuatannya lebih besar Kalau mekaniknya Eh, kalau masanya lebih besar Kekuatku Oh, Pak Soalnya kalau dia turun itu kan ketinggiannya udah kurang, Pak Nah, mantap, Teodol Di tab ini Saya memberikan LKPD Atau lembar kerja peserta didik Yang formatnya dari Google Slides Yang templatenya sudah saya susun Beserta dengan pertanyaan-pertanyaan berbasis guided inquiry Lihat instruksinya ya Silahkan klik link di SET Di bawah ini Dan di Google Slides Dua-duanya di klik Misalkan soal nomor satu Perhatikan gambar di samping Setting BX Seperti pada gambar di samping ini Di tab ini Diharapkan peserta didik sudah mulai mengisi pertanyaan-pertanyaan Yang ada pada LKPD mereka masing-masing Diharapkan mereka juga bisa Menginterpretasikan data-data berupa grafik bar Menjadi sebuah kalimat Sesuai dengan makna yang terkandung dalam grafik tersebut Di tahap akhir mereka saya minta untuk membuat sebuah kesimpulan Di LKPD nya masing-masing Kemudian menyusun laporan Dan hasil laporan tersebut dikirim atau dilaporkan melalui Google Classroom Oke, evaluasi yang bisa saya dapatkan dari model pembelajaran Atau desain pembelajaran ini adalah Ternyata dengan desain pembelajaran seperti ini Ini akan meng-engagement Atau meningkatkan daya tarik anak titik kita Terhadap pembelajaran yang telah selenggarakan Selain itu, anak-anak juga lebih berani untuk bertanya Karena timbul rasa penasaran ini Meskipun demikian Harusnya di tahap komunikasi Saya lebih baik memberikan kesempatan anak titik saya Untuk mempresentasikannya dibanding hanya melaporkannya saja Ya, demikianlah video saya dalam melaksanakan pergiatan Taktikum virtual Dengan memanfaatkan pet simulation Dalam meningkatkan pemahaman konsep dan literasi peserta didik Pada materi energi mekanik kelas 7 IPA Mohon maaf apabila ada salah kata Dan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ciao Terima kasih telah menonton